Mari kita awali berita kali ini dari Persija Jakarta, belum juga lengkapi kuota pemain asingnya. Hingga memasuki pekan kedua, Macan Kemayoran baru memiliki 3 pemain asing, dari 6 slot yang diberikan untuk setiap klub, 3 pemain itu adalah, Ryo Matsumura, Marco Simic, dan Ondrej Kudela. Kabarnya, Macan Kemayoran sedang dekat dengan beberapa pemain asing grade A, yaitu, Maximilian Steinbauer, Jiri Skalak dan Maciej Gajos. Max sendiri adalah, pemain Sakotai FC sekaligus timnas Thailand. Sementara Jiri, adalah pemain timnas Ceko yang bermain di Melada Boleslav di Liga 1 Ceko, dan Gajos, kabarnya sudah sepakat secara lisan dengan Persija. Gajos adalah, kapten dari Lacia Gedengs, juga mantan Egi Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Wah wah, bakal ngeri nih Persija kalau udah lengkap. Supporter rusuh, janji Erik Thohir ditagi netizen. Iya, kerusuhan terjadi dalam kekalahan PSM atas tim tamunya, yakni Dewa United, dengan skor 1-2 di Gelora B.J. Habibie. Menariknya, kerusuhan itu bukan antar supporter PSM dan Dewa United, sebab pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir dalam laga tersebut. Sehingga, dapat dipastikan, kerusuhan yang terjadi di tribun Gelora B.J. Habibie itu merupakan antar pendukung PSM. Nahasnya, kerusuhan pun memakan korban luka-luka. Nitizen pun mempertanyakan soal janji, ketum PSSI Erik Thohir, soal pengurangan poin, kepada klub yang terlibat. Waduh, Liga baru mulai, cobaan mulai berdatangan nih. Legenda Persija Jakarta, Ismet Sofyan resmi bergabung ke Liga 2, FC Bekasi City. Dalam sebuah unggahan, Bekasi FC menuliskan, The Legend is Coming. Wakhaji sendiri, kini sudah berusia 43 tahun, namun soal fisik, masih bisalah untuk bersaing di Liga 2 musim depan. Datangnya Wakhaji Ismet, jelas akan menambah motivasi untuk para pemain muda juga. Umur hanyalah angka, tapi soal sepak bola, Ismet menolak tua. Semoga sukses Wakhaji, bisa membawa FC Bekasi City promosi ke Liga 1 tahun depan. Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan kedua, Madura United berhasil mengalahkan Persik Kediri di Pamekasan, Laskar Sape kerap unggul tipis 3-2 atas macan putih. Ini menjadi kemenangan perdana di kandang bagi, Madura United. Sementara, Persikabo 1973, berbagi poin dengan Persija Jakarta di Stadion Pekansari, Bogor. Kedua tim tidak mampu mengembangkan permainan, sehingga skor kacamata menjadi hasil akhir untuk kedua tim. Di pertandingan lain, Rans Nusantara FC berhasil melumat tuan rumah, Bayangkara FC dengan skor tipis, 1-2 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. The Prestige Phoenix pun sementara, memuncaki klasemen pekan kedua, di BRI Liga 1 2023-2024. Sementara di zona merah, dihuni oleh Persikabo 1973, Bayangkara FC, dan Bali United di posisi paling buncit.